Memulai sebuah bisnis food and beverage memiliki masalah dan juga tantangan tersendiri. Terdapat banyak sekali cerita kemunduran bisnis dari segala sektor termasuk resto dan juga cafe semasa pandemi COVID-19. Kini pemulihan ekonomi berangsur membaik, di Bali pun terlihat bisnis kuliner mulai kembali bangkit. Pandemi COVID-19 telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Hal tersebut menjadi tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi para pebisnis khususnya pelayan restoran dan cafe yang mengandalkan kunjungan pelanggan. Meski catatan krisis dan kesulitan operasional bajak melanda pebisnis resto, ada pula yang masih tetap bisa bertahan hingga mampu melewati masa transisi pasca pandemi termasuk juga para UMKM. Dengan memiliki terobosan demi terobosan yang harus dilakukan sesuai kondisi, salah satunya adalah dengan melakukan periklanan digital untuk memasarkan produk melalui media sosial. Kita untuk promosi yang rutin, kita sosial media tentunya ya, Instagram dan Facebook. Di luar itu biasanya juga ya teman-teman influencer atau teman-teman media yang datang sesekali, kita sama-sama ranggu, sama-sama kita ceritakan, dan juga untuk meliput dan membagikan cerita kita. Frederick menambahkan digital marketing merupakan strategi yang wajib diterapkan setiap bisnis jika ingin bertahan di tengah dinabisnya perkembangan teknologi digital. Tidak hanya itu, digital marketing juga mampu menjangkau target pasar dengan lebih akurat, lebih efisien, dalam hal biaya dan mampu dievaluasi kinerjanya lebih cepat. Terima kasih telah menonton!